Jagu Radar, terima kasih Anda masih setia di 10.44 Radar CBS Radio Neuang Tegal. Saya masih bersama Dr. Mumtaz dari Rumah Sakit Harapan Sehat Selawi. Dan dokter, ternyata sudah banyak yang nanya nih. Di Facebooknya Radar CBS, langsung saja ya dok. Yuk. Oke, ini dari Pak Sadigio Brebes. Oh, Brebes. Mohon tanya, Dr. Mumtaz, kalau olahraganya tenis lapangan, apakah harus pakai masker? Ribet loh dok, buat lari-lari. Silahkan. Oke, kalau konteksnya tenis lapangan ya, olahraga permainan itu kalau konteksnya atlet, untuk kompetisi, sebetulnya sudah ada mekanismenya itu. Jadi semua di PCR, di swab, setelah sudah terbukti negatif semua, di karantina tuh. Jadi nggak boleh keluar dari karantina dan lapangan aja. Jadi cuma dua itu. Masalahnya kan kita orang awam kadang nggak nih. Kalau saran saya sih, kalau orangnya bertemu dari luar kota, beda-beda luar kota, saran saya sih sebaiknya di track dulu tuh, di PCR atau antigen dulu. Tapi kalau orang satu rumah ya, satu lapangan cuma tiga, empat orangnya, apalagi satu rumah, ya pemainan biasa lah ibaratnya. Nggak berkumpul-kumpul sih sah-sah aja ya. Oke. Dengan catatan kita tahu rewit masing-masing. Tapi kalau beda-beda ya, tempat tinggalnya beda-beda, kumpul rame-rame, di beberapa instansi aja ya, mungkin di beberapa instansi yang punya fasilitas itu, saya setahu saya tuh, sementara nggak boleh dipakai memang. Karena untuk konteks non-kompetisi, bukan atlet, susah dilakukan ya. Jadi kalau mau tenis ya, sebaiknya tahu riwayat orang tersebut. Minimal kalau nggak mau dites ya, tahu lah. Satu rumah misalkan tahu, oh ini udah bersih kok, nggak udah dites kemarin. Sah-sah aja untuk main tenis ya. Kalau pakai masker, saya sekali lagi, kalau intensitasnya tinggi ya, nanti akan menghambat tuh pertukaran oksigen. Karena kalau kita latihan intensitas tinggi, baik lepas masker, dan latihannya mending sendiri kalau serang-sah. Oke, baik. Dokter, kita ke pertanyaan berikutnya dari Aziz Saifuddin. Ini nanya di Facebook, dokter izinanya, lagi rame-nya goes olahraga yang banyak diminati di masa pandemi. Kalau saat goes menggunakan masker, apakah nggak mengganggu sistem pernafasan? Kan kadar oksigennya yang masuk kan kurang dokter. Gimana dokter solusinya? Oke, tadi ya sempat bahas sedikit ya soal goes. Tadi, kalau goes boleh-boleh aja, ya, cari tempat yang sepi, ya. Tetap saran saya gunakan masker. Kalau intensitas sudah tinggi banget, terpaksa kan dibuka tuh. Nah, makanya saran saya solusinya cari tempat sepi, nggak usah berkerumun di jarak 20 meter. Sehingga nggak ada tuh droplet dari depan. Jadi kalau kita goes, yang di belakang orangnya, misalkan kita berdua nih, justru orang kedua yang di belakang, kalau misalkan yang di depan tuh terkena virus, dia dropletnya ke belakang. Bayangin tuh, kalau kita berkerumun 15 orang, nggak ada yang pakai masker, ya. Nah, jadi itu resikonya tinggi. Gimana cara menurang-uranginnya? Pakai masker, ya, berjarak 20 meter, kalau misalkan sangat tinggi intensitasnya, buka sesat, jadi aman. Itu tipsnya paling mudah sih. Oke, baik. Itu ya. Ada lagi, Ibu Ima mau nanya, kan lagi diet nih, olahraga yang cocok apa dokter? Asupan yang kita makan kan berkurang. Gimana solusinya? Gampang capek soalnya? Oke. Silahkan dokter. Untuk olahraga yang disarankan, yaitu sebetulnya kombinasi ya. Olahraga itu banyak macamnya, cuma kalau dikelompokin, kita bisa kelompokin ke dua, tiga. Ada latihan beban, latihan kardiofaskular, dan latihan fleksibiliti atau kekelenturan dan ketangkasan. Kalau apa yang dilakukan? Sebetulnya apa saja yang boleh dilakukan, asal bisa konsisten. Latihan beban, lakukin. Latihan kardiofaskular, kayak jogging, renang, sepeda sah saja. Tapi yang terpenting, ya rumus untuk turun berat badan nih, dicatat nih. Dicatat, saya catat. Buat sobat, buat Cak Wiradar nih, adalah kalori defisit. Kalori ya? Apa? Kalori de? Defisit. Artinya, jumlah kalori yang masuk dalam tubuh, harus lebih sedikit daripada yang dibakar. Nah, kalori itu gampangannya adalah satuan energi dalam makanan. Ya, yang kita bakar lewat aktivitas, dan kita masukkan lewat makanan. Makanya kalau ibu-ibu, kalau mau cek belanja tuh, dilihat di kolom nutrition fact. Dilihat jangan cuma mereknya aja, dicek berapa kalori tuh setiap sajian. Kalau sajiannya enam kali, tinggal dikaliin tuh kalorinya. Kalau permasalahannya ya, buat ibu-ibu, ini kadang-kadang tuh terlalu semangat. Ya, padahal dalam diet tuh gak ada yang instan. Kita masak mie aja kan? Gak instan ya? Ya. Harus dimasak dulu. Sama seperti diet. Butuh waktu. Artinya, kita kurangi kalorinya. Kalau susah, ngaturnya, pakai aplikasi aja deh. Aplikasi kayak, saya sebut merek ya, kayak MyFitnessPal ya. MyFitnessPal tuh, di Playstore download aja. Di nanti ada tulisan tuh, berapa kalori yang dikurangi? 500 kah? 1000 kah? Kalau udah lebih dari 1000, ibu-ibu kan ada ya? Yang makan sehari cuma sekali, dua kali. Aduh. Ya, kalori seharinya aja gak sampai 1000 kalori. Nanti malah bermasalah tuh kesehatannya. Bisa gak mens ya? Oh iya ya. Susah tidur, jadi marah-marah sama suaminya. Nah, kita kan gak ingin tuh. Makanya, kuncinya adalah, di track kalorinya, harus defisit. Yang kedua, konsisten dan sabar. Oke, sabar ya. Ini yang terakhir itu. Susah sabar. Kadang-kadang, ibu-ibu tuh, kalau misalkan beli itu, bukan dilihat nutrisinya, tapi diskonya. Ini ada diskonya nih ya. Flash sale ya. Ya ampun. Itu realita dokter. Betul banget. Saya juga merasakan itu ya. Oke, dok ada lagi yang nanya, ini dari Ibu Sefti. Tolong dokter nanya nih, kan punya anak satu, ribet banget, capek. Nah, kalau kecapean, kadang dadanya itu sering sakit. Itu kenapa dokter? Bahaya enggak? Apa yang harus dilakukan? Oke. Ibu Sefti. Kalau pada, ini ya, usia apalagi di atas 40 tahun, kalau ada nyeri dada, ya sesederhana nyeri dada itu, tidak bisa dianggap remeh. Apalagi nyeri dadanya, sudah cukup lama, durasinya juga lama nih. Nah, pertanyaannya berapa lama tuh dirasain? Kalau dalam kondisi istidahat aja, ini Ibu, siapa tadi namanya? Ibu Sefti. Ibu Sefti. Kalau Ibu Sefti ini ya, yang bukan 40 tahun, yang 40 tahun Ibu Tuti. Oh, Ibu Sefti ini masih muda. Oke. Ya, di bawah 30. Yang pertama kita harus aware. Berapa lama tuh nyeri dadanya? Apalagi lokasinya di kiri ya. Lokasi di kiri, rasanya berat. Ya, mungkin 15 menit, nggak hilang-hilang kondisi istidahat. Wah, itu harus warning tuh. Ya, harus hati-hati sebaiknya diperiksakan. Ya, mungkin ke dokter jantung bisa, untuk mengetahui penyebab nyerinya apa. Kadang-kadang ada nih yang lebay soalnya. Ya, merasa senyiri dadah sekali, sakit sekali. Tapi pas saat saya periksa, ternyata hanya masalah lambung aja. Ya, makanya di cek dulu, dipastikan. Kalau memang nyeri dadanya dalam kondisi istidahat aja. Lama terasa, rasanya berat. Apalagi usia tadi ya, kalau mungkin di atas 40, hati-hati. Ya, kalau Ibu Sefti mungkin masih muda, mungkin diatur dulu ya. Mungkin di review dulu, saya makannya udah bagus belum, saya cukup tidur apa tidak. Kalau Ibu udah melakukan gaya hidup yang sehat, tapi kok masih sakit, apalagi kondisi istidahat, diperiksa aja deh. Bisa ke dokter jantung mungkin, atau penyakit dalam bisa. Oke, baik. Yang penting ke rumah sakit, harapan sehat selalu. Itu paling penting lagi. Baik, ada lagi yang nanya, ini Ibu Tuti, usianya ya termasuk orang dewasa ya. Mau langsing lagi kayak dulu. Sekarang udah gendut ya. Tapi kalau misalkan mau diet, giliran diet, eh asam lambungnya naik. Gimana ini dokter? Nah, ini problemnya ya. Problemnya ibu-ibu yang merasakan asam lambung naik itu, kalau saya pengalaman dari beberapa klien juga ya, pasien saya itu, kalori yang masuk dari makanan, kadang-kadang terlalu sedikit. Jadi bukan masalah hanya masalah, kalau makan masalahnya biasanya jadwal makan ya, cara makannya tergesa-gesa, atau jenis makanannya pedes-pedes, asem-asem. Tapi kalau yang saya lihat pada perempuan khususnya, itu terlalu sedikit kalori yang masuk. Harusnya misalkan nih, butuhnya 2.000. Untuk membuat bakar lemak, cukup kurang 500 itu udah bagus tuh. Jangan sampai kita makan sehari cuma 500 kalori, cuma sekali makan, udah saya nggak mau makan nih, 20 jam berikutnya saya nggak akan makan. Karena semangat ya. Tadi, Bu Tuti ya. Tuti kan katanya udah 40 tahun, pengen langsing terus, apa tadi? Pengen langsing, giliran diet, asal lambung naik gitu. Coba dihitung lagi kalorinya. Bisa pakai aplikasi, Bu Tuti tinggal modal ini aja nih. Satu, timbangan makanan, yang gram-gram itu gampang ya. Kedua, timbangan kita, berat badan. Yang ketiga, lingkar perut. Oh gitu. Nah, jadi salah satu cara untuk menilai kita itu fat loss apa tidak, bakar lemak apa tidak, nggak cuma berat badan, tapi adalah lingkar perut. Caranya, Ibu kalau punya meteran jahit, tinggal berdiri tuh. Jangan duduk ya. Berdiri, diukur tuh. Jadi, lingkar perutnya, sampai ke belakang berapa senti. Kalau di atas 80 senti, berarti Ibu termasuk kegemukan, atau overweight lah, kita bahasanya. Belum obesitas. Tapi kalau pada laki-laki, di atas 90 senti. Nah, jadi itu paling gampang ya, ngecek tadi. Jadi, dihitung kalorinya, pakai aplikasi dan timbangan. Gram, itu berat badan kita, ideal apa enggak. Terus diikur, lingkar, lingkangnya. Kalau berat badan udah tau ya, namanya indeks masa tubuh bisa dicari tuh. Remusnya berat badan dibagi, tinggi badan kuadrat dalam meter. Oke. Yes, siap. Terima kasih dokter. Ini banyak sekali ya, informasi yang bisa kita dapatkan. Dan yang sudah pada nanya juga, aduh, saya senang banget. Karena Anda benar-benar, ikut berpartisipasi ya, meramaikan talk sebarang sama rumah sakit, harapan sehat Selawi. Dan sepertinya sampai di sini, dokter. Oke. Untuk perjumpaan bersama kita, obrolan-obrolan siang ini, ada tambahan, barangkali closing statement dari dokter, atau teman-teman dari rumah sakit, harapan sehat Selawi. Silakan. Sebelum kita pamitan. Oke. Silakan dokter. Pesan untuk Jack Wirrider. Ya, saya di sini, saya Mumtas, perwakilan dari rumah sakit, harapan sehat Selawi. Buat rekan-rekan di masa pandemi ini, jangan sampai kita mungkin yang sudah mulai bosan ya, sudah mulai lelah ya, menghadapi masa pandemi ini, harus tetap kuat, tetap sabar, apalagi kita sudah masuk era vaksin, tetap dijaga kesehatannya, gaya hidup sehat. Olahraga sangat penting ya, tapi jangan lupakan komponen lainnya. Olahraga bagus, istidahatnya teratur, jaga jangan sampai stres, makannya dijaga ya. Yang terpenting, kita semangat menjalani hidup, sehingga bisa sehat selalu. Kami, rumah sakit hadapan sehat Selawi, bisa menyediakan layanan kesehatan yang mungkin bagi masyarakat Tegal dan Selawi, bisa datang ke rumah sakit kami, bisa hubungi. Silahkan. Di sini, di 0811 269-6936. Oke, sekali lagi dokter. 0811 269-6936. Ada IG-nya juga tuh, rshs.selawi. Rumah sakit hadapan sehat Selawi, di Facebook juga ada. Jadi kita rawat jalan, sudah bisa nih diakses via aplikasi. Wih, luar biasa. Keren ini dok. Bisa diakses via aplikasi ya. Oke, thank you banget dokter, atas kehadirannya. Next, insya Allah, semoga bisa berjumpa lagi ya, Mas Yopi ya, sama Mas Heri dan Mas Dem. Oke. Oke, dokter Mumtaz juga sehat terus, pokoknya tetap semangat. Untuk Anda, Jack Wiradar, yang pingin nanya-nanya gitu ya, atau kepingin memperiksakan diri Anda, silahkan cek kesehatan Anda. Secara menyeluruh boleh, langsung datang ke rumah sakit, harapan sehat Selawi. Di sini, alamatnya di Jalan Gatot Subroto Selawi, Tegal ya. Silahkan datang aja langsung ke Jalan Gatot Subroto Selawi, Tegal. Nomor telepon di sini juga ada 0283 456 3611, atau bisa langsung 0811 2696 936. Itu saja pesan dari saya ya, dan dokter. Pamitan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jack Wiradar. Oke, baik. Tadi itu dokter Mumtaz ya, dari Rumah Sakit Harapan Sehat Selawi. Yaudah, saya juga ikutan pamit, karena nanti setelah ini ada lagu-lagu Pop Indonesia Kenangan. Silahkan tinggal dinikmati, Jack Wiradar. Oke, yang pertanyaannya belum dijawab, next ya. Insya Allah nanti kita ada waktu talk show bareng Rumah Sakit Harapan Sehat Selawi lagi. Baiklah, terima kasih. Sampai di sini saja. Semoga kebersamaan kita ini bermanfaat. Terima kasih. Sukses selalu. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Newang Tegal. Ya, Radar CBS.